Intro Samuel Tandirerung resmi dilantik sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Kabupaten Tanah Raja Sulawesi Selatan periode 2021-2025 Samuel Tandirerung dilantik bersama jajaran pengurus lainnya oleh Sekretaris PPM Sulawesi Selatan Muhammad Iqbal S. Suhaib di Aula Hotel Graharov Kelurahan Pantan Makale Sabtu 18 Februari 2023 siang Hadir dalam pengukuhan Wakil Ketua PPM Sulawesi Selatan yang juga Wakil Rektor 1 Kala Institut Prof. Soekardi Weda Asisten 1 Pemkap Tanah Raja Muhammad Safar dan bidang penghubung Kodi 14-14 Tanah Raja Mayor Infantry Butu Selvinus Tangkelangi Hadir juga Toko Agama, Toko Masyarakat, Ketua KNPI Tanah Raja, Ketua Organisasi Kepemudaan Cipayu, Ketua BEM, dan Ketua Organisasi Daerah Tanah Raja Usai pembacaan surat keputusan oleh Prof. Soekardi Weda Usai pembacaan surat keputusan oleh Prof. Soekardi Weda dilanjutkan penyerahan bendera pataka kepada Ketua Terpilih Dalam sambutannya, Profesor yang menyandang enam gelar magister itu meminta pengurus terpilih berperan aktif mengawal kestabilan pemerintahan Ia berharap momen itu semakin menguatkan ikatan antar pengurus PPM Tanah Raja serta terlibat aktif dalam membangun daerah berjuluk Bumi Laki Padada Sementara itu, Samuel Tandirerung mengapresiasi semangat pengurus yang tetap solid hingga saat ini Senada Wakil Ketua PPM Sulawesi Selatan, Samuel yang juga anggota DPRD Tanah Raja Fraksi Nasdem itu berharap pengurus terpilih dapat bekerjasama memajukan pariwisata Toraja Secara khusus, dihadapan Ketua-Ketua OKP yang hadir ia berharap dapat bersinergi dengan PPM sebagai mitra kritis pemerintah Ketua Panitia Marida Bungin mengatakan pelantikan sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2020 namun tertunda karena beberapa hal 2021-2025 dalam keadaan sehat walafiat serta dapat bertatap muka dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan pelantikan ini seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2022 namun karena berbagai halangan dan kondisi sehingga baru dilaksanakan pada saat ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!